Kepolisian Resort Tebing Tinggi berhasil mengamankan 16 orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Dua diantaranya adalah wanita. Ke-16 pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan hasil operasi Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi yang dilakukan hanya dalam 3 hari. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sabu seberat 22,30 gram dan 0,34 gram pil ekstasi. Lokal Polres Tebing Tinggi Kompol Ramli Manurung dalam konferensi persnya mengerangkan 16 pelaku diamankan di berbagai lokasi di kota Tebing Tinggi dan Serdang Berdagai. Selanjutnya pihak Polres Tebing Tinggi akan melakukan MOU bersama pemerintah kota dalam pemberantasan narkoba di wilayah Tebing Tinggi. Ini adalah kristal, kemudian ini adalah sabu, berserta dengan kota Loko. Jadi selama dua minggu ada kota kekasus, selama 10 kasus dengan total tersangka 16 tersangka. Jadi di sini bisa kita saksikan tersangkannya juga ada perempuan, makanya kita undang juga dari pemerintah kota tinggi tinggi, dari pemberantasan perempuan dan anak. Dalam hal ini kami bekerjasama dan ke depan juga kita akan membuat MOU dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perempuan dan Anak. Kemudian para camat, kita akan membuat MOU dalam hal penindakan dan penanganan kasus narkoba di Polres. Wilayah hukum Polres Tebing Tinggi tentunya kota Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!